Imam Tanpa Bayangan Jilid 19 Tian Leong Toa LHAMA, muridmu betul dua luar biasa sekali, dibalik perkataannya membawa duri yang tajam, apakah kesemuanya itu adalah hasil pelajaran dari Taishu? Oh, muridku ini memang orang manusia kasar, semasa berada di Tibet dia membuka sebuah toko penjual peti mati. Elo O Sian Seng, harap kau jangan marah dan layani orang kasar macam dia. Suasana kembali diliputi keheningan entah berapa lama sudah lewat, terdengar suara dari Tian Leong Toa LHAMA kembali bergema di angkasa, buronan yang hendak kau tangkap apakah bernama Pek In Hui. Dari mana kau bisa tahu kalau dia bernama Pek In Hui Sahut Hoa Pek Tuo dengan hati terperanjat? Dari ribuan li jauhnya buru-buru loolap berangkat kemari, tujuanku yang terutama bukan lain hendak mencari Pek In Hui. Oleh karena itu, aku harap Hoa Elo O Sian Seng suka melepaskan satu jalan hidup bagi dirinya. Toa LHAMA, buat apa kau mencari Pek In Hui? Sri Baginda keluarga Toan yang ada di negeri Tai Li mengetahui bahwa Pek In Hui ialah manusia berbakat yang paling bagus di kolong langit dewasa ini. Maka sengaja ia memerintahkan Pun Kok Su dengan membawa sepuluh orang jago kelas satu dari istana untuk datang kemari mencari Pek In Hui. Hoa Pek Tuo terperanjat, ia tidak menyangka kalau secara tiba-tiba bisa muncul utusan khusus dari Sri Baginda di negeri Tai Li. Dengan hati setengah percaya setengah tidak pikirnya, Pek In Hui adalah jago lihai dari partai Tiam Cong, sedangkan jarak antara gunung Tiam Cong dengan negeri Tai Li tidak terlalu jauh. Jangan-jangan kaisar keluarga Toan dari negeri Tai Li benar-benar pernah bertemu dengan Pek In Hui dan kini hendak mengangkat dirinya diri. Sekalipun ia cerdik melebih orang dan punya kepintaran yang luar biasa, tetapi setelah semalaman suntuk secara beruntun mengalami pelbagai peristiwa yang aneh-aneh, Sedang semua peristiwa itu terjadi secara mendadak serta di luar dugaan semua membuat ia kehilangan keseimbangan badannya dan keyakinan terhadap kecerdasan serta kekuatan sendiri pun jauh berkurang. Dalam kesunyian serta keheningan yang mencekam seluruh jagad itulah tiba-tiba telinganya menangkap suara gesekan kaki yang lirih, seakan-akan terdapat seorang manusia yang terluka sedang bergerak menuju ke luar perkampungan. Pek In Hui, jangan pergi segera bentaknya. Langkah kaki itu terhenti, disusul suara bentakan gusar dari pendekar jantan berkapak sakti C.E. Tian Gak berkumandang datang, nenek mo yang sialan, apa yang sedang kau teriakan sekujur badan Pek In Hui telah terluka, keadaannya tidak jauh berbeda dengan orang mati, mana mungkin ia masih bisa berlari? Dalam hati Hoa Pek Tuo merasa amat gusar, dia ingin sekali menubruk ke depan tanpa memperdulikan apapun, tetapi ia juri terhadap Tian Leong Toa Lama sebagai kok su kerajaan dewasa ini, apalagi kedatangannya atas undangan dari Cia Kak Sin Mo, dia takut rencana besar yang telah dipersiapkannya selama ini terbengkalai dan hancur berantakan hanya disebabkan urusan kecil ini saja. Diam-diam pikirnya dalam hati, sepanjang hidupku baru kali ini kualami penghinaan serta pengejekan yang paling banyak, tetapi aku rela menyabarkan diri. HMM kesemuanya ini tidak lain demi pembalasan dendamku terhadap HO Oboan Jien si perempuan rendah itu. Berpikir demikian, sambil gigit bibir segera ujarnya kalau memang demikian adanya, silakan Toa Lama beristirahat dahulu di ruang tamu. HAA, 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 HAA terima kasih atas maksud baik dari Elo Osiang Seng, biarlah HO Ola perintahkan dahulu muridku untuk menghantar Pek Inhoi pergi ke markas besar Wulia Chiang Kun sana, kemudian kita rundingkan rencana besar untuk mempersatukan seluruh dunia persilatan di bawah kekuasaan kita, Di samping itu aku pun hendak serahkan sepucuk surat rahasia dari Chiakak Sinmo yang dititipkan untuk diri Elo Osiang Seng. OOO jadi Chiakak Sinmo telah menitipkan sepucuk surat rahasia kepada diri Tai Su silahkan. Titik. Surat ini menyangkut rencana besar kita untuk menguasai sungai Tiangkeng sebelah utara serta selatan, karena itu Lo Ola sudah seharusnya kalau serahkan sendiri surat tersebut kepadamu, tetapi berhubung Lo Ola sedang melaksanakan perintah dari Sri Baginda maka mau tak mau aku harus menghantar Pek Inhoi lebih dahulu. Ehem, apakah Tai Su bersikeras hendak membawa pergi diri Pek Inhoi? Eeeeei, setelah Elo Osiang Seng kabulkan permintaan kami tadi, apakah sekarang kau hendak mengingkari janji? Ucapan ini membuat Hoa Pek Tuo melengak. Sejak kapan aku menyetujui dirimu untuk membawa pergi Pek Inhoi dari sini? Kurang ajar teriak Tian Liyong To'alama dengan penuh kegusaran. Tak sangka ucapanmu tak bisa dipercayai, HMM manusia macam begitu bisa-bisanya mengakui sebagai sahabat karibnya Cia Kak Sinmo. Aaaaaii aku benar-benar merasa kecewa baginya. Apa yang kau kecewakan? Aku merasa kecewa dan kasihan karena dia sudah mempercayai seorang telur busuk yang lemah tak bertenaga serta tua bangka sebagai sahabatnya, bahkan mempercayai telur busuk macam itu untuk mengatur siasat serta rencana besar guna menguasai kolong langit. Titik. Mendada ucapannya terputus di tengah jalan, disusul suara batuk yang keras mengema datang. Kejernihan otak Ho'apetua boleh dibilang sudah terlamur oleh hawa gusar serta dongkolnya karena dihina dan diejek terus oleh pihak lawan, untuk sesaat lamanya ia tak sempat berpikir Tian Liyong To'alama sebagai seorang jago lihai dari Tibet mengapa tidak tahan terhadap sumpeknya kabut hitam dan terbatuk-batuk. Dengan penuh kegusaran segera bentaknya, To'alama, coba katakanlah sekali lagi di mana letak. Kedogolanku di mana letak kegoblokanku dan di mana pula terletak kesalahanku kalau ini hari kau tak sanggup menerangkan hingga jelas, jangan harap bisa tinggalkan tempat ini dalam keadaan hidup-hidup. Tian Liyong To'alama tertawa dingin. Kedogolanmu terletak pada usiamu yang sudah tua, kegoblokanmu terletak pada badan yang sudah riut dan ketololanmu terletak karenakah sudah tua bangka dan siap masuk liang kubur. Seolah-olah tergusur sebaskom air dingin mendadak satu ingatan berkelebat dalam menak Ho'apetua, seakan-akan dia berhasil memahami sesuatu namun sebentar lagi ia merasakan pikirannya melamur dan tidak jelas. Sebenarnya kau siapakah segera tanyanya setelah dengan susah payah menghimpun tenaga. He-heh, 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 kau ingin tahu siapakah sebenarnya diriku? Apakah kau telah mencatut nama besar dari Tian Liyong To'alama bantah kakek itu dengan darah tersirap? Sedikit pun tidak salah, bagaimanapun juga yang jelas kau tetap sebagai seorang manusia yang paling goblok di kolong langit. Sekarang Ho'apetua sudah dapat menebak siapa lawan bicaranya, dia lantas menjerit lengking, kau adalah Pek Inhui. Dari balik tebalnya asap hitam menggema datang suara gelak tertawa dari pendekar jantan berkapak sakti C.E. Tian Gak, Kemudian terdengar ia mengejek, telur busuk tua, tahukah kau siapakah aku? Cahaya berapi-api memancar keluar dari sepasang metu Ho'apetua. Kau pun Pek Inhui jeritnya. Ha-ha-ha, 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 kini suara jago naga emasit bunciu yang bergema memecahkan kesunyian. Ho'apetua, otakmu sudah mendekati Sinting, jangan-jangan kau anggap aku pun sebagai Pek Inhui. Bersamaan dengan selesainya ucapan itu, enam titik cahaya keemas-emasan dengan membentuk sebuah jaring yang kuat meluncur tiba. Mimpi pun Ho'apetua tidak menyangka kalau dia sebagai manusia yang amat cerdik dan sudah banyak tahun malang melintang dalam dunia persilatan tanpa pernah jatuh kecundang di tangan orang barang satu kalipun, kini ternyata harus menelan mentah-mentah pil pahit yang sangat merusak pamornya, dan dipermainkan oleh Pek Inhui tanpa disadari olehnya. Beberapa patah kata tadi seolah-olah martil besar yang menghantam kepalanya membuat ia pusing tujuh keliling, hampir-hampir saja ia jatuh semaput saking tak tahannya. Dia meraung keras samlil muntahkan darah segar dari mulutnya laksana seekor beruang terluka loncat masuk ke dalam jaring emas itu. Dari tengah kepulan asap hitam meluncur datang titik-titik cahaya emas, yang dipandang sepintas lalu seakan-akan sebuah jaring besar yang akan mengurung tubuhnya. Gerakan tubuh Ho'apetua yang sedang menerjang seketika merandek di tengah udara, ujung jubahnya dikebaskan ke depan dan seketika itu juga dua gulung desiran angin pukulan yang maha hebat meluncur ke arah depan. Setelah menyaksikan kedasyatan dari naga kecil berwarna emas tadi, kakek tua ini tak berani bertindak gegabah, begitu angin pukulan lepaskan badannya segera meloncat mundur enam langkah ke belakang. Gerakan mundurnya kali ini dilaksanakan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat, tanpa berjumpalitan di udara tahu-tahu ia sudah berada di belakang. Saat itu itulah cahaya keemas-emasan yang luncur datang dari hadapannya tiba-tiba bergabung menjadi satu dan rontok pada kurang lebih enam depa di hadapannya. Menyaksikan hal tersebut dengan perasaan bergidik Ho'apetua membatin di dalam hatinya, ilmu melepaskan senjata rahasia yang ada di kolong langit boleh dikata kepandayan dan keluarga tong di provinsi sucuhanlah yang paling lihai dan paling keji. Siapa sangka si jago naga emas bisa memiliki kera melepaskan senjata rahasia yang begini lihainya jauh melebih keluarga dari provinsi sucuhan. Berpikir demikian kakinya lantas berputar dan memindahkan tubuhnya ke arah lain, kemudian setelah berputar satu lingkaran busur langsung menubruk ke arah Tianlong To'alama berdiri. HMM. HMM, gelak tertawa nyaring berkumandang dari balik kabut hitam. Ho'apetua, kau anggap dengan begitu gampang lantas dapat menghindari ilmu pelepasan senjata rahasia lakliong Yeo etian atau enam naga menembusi langitku ini. Kamu sekalian jangan lari, hardik Ho'apetua dengan sepasang alis berkerut. Belum habis dia berkata bertitik-titik cahaya emas telah saling bertumbukan hingga menimbulkan suara nyaring dan secara tiba-tiba bagaikan bunga teratai yang mekar memencar keempat penjuru. Senjata rahasia naga emas yang memencar tadi meliputi daerah satu tombak di sekeliling situ, dengan meninggalkan guratan panjang di angkasa segera mengurung tubuhnya rapat-rapat, dan kemudian laksana kilat mendekati badannya. Ho'apetua membentak nyaring, sepasang telapak secara beruntun melancarkan tujuh buah serangan berantai, di antara berkelebat dan menarinya cahaya keemas-emasan tubuhnya pun ikut meloncat mundur sejauh tujuh langkah. Baru saja ia melangkah mundur terdengarlah suara desiran angin yang maha hebat, seolah-olah melayang turunnya seekor naga sakti dari tengah udara menyapu dan membuyarkan kabut hitam yang mengelilingi sekitar tempat itu. Sepasang lengannya segera diangkat balas mengirim satu pukulan, sebuah pusaran angin yang kencang dan cepat menghisap segenap asap hitam yang sedang menggulung ke arahnya kemudian melemparkannya ke tengah udara. Secara beruntun ia telah mengeluarkan ilmu Poh Giyok Ciet Siye kepandayan maha sakti dari luar lautan untuk menghadapi lawan. Pertama bukan saja untuk mendesak mundur pihak lawan, di samping itu dia pun takut si jago naga emas melancarkan serangan-serangan senjata rahasianya lagi, maka dari itu Poh Giyok Ciet Siye dimainkan secara berantai membuat asap hitam terhajar buyar keempat penjuru. Dalam sekejap mata, pemandangan jadi terang-benderang tetapi bayangan dari Tian Liong To'alama serta murid-muridnya telah lenyap tak berbekas. Dengan cepat biji matanya berputar. Mendadak ia temukan di atas permukaan tanah kecuali segumpal darah segar tidak nampak siapapun jua entah sejak kapan Pek Inhui telah berlalu. Ia tarik napas dalam-dalam untuk mengusir kemangkelan yang sudah tertimbun dalam dadanya lalu pikirnya, selama 50 tahun terakhir belum pernah hatiku dirangsang oleh golakan hebat seperti hari ini. A-A-A-A-I, kenapa aku harus melancarkan ilmu Poh Giyok Ciet Sih setelah tubuhku terbakar oleh napsu berahi serta angkara murka seandainya aku bisa menenangkan hatiku, kemangkelan ini pasti bisa ku tahan. Tiba-tiba ia teringat kembali akan diri Chen Tiong serta kului muka segera panggilnya keras-keras kului. Chen Tiong, kobaran api yang membakar pepohonan di belakang tubuhnya kian lama kian bertambah lirih dan lemah, asap hitam yang menggumpal berlapis-lapis kini mulai buyar terhembus angin, namun jawaban dari kului maupun Chen Tiong tak kunjung tiba. Hoa pep tuwo gigit bibirnya keras-keras sambil tundukan kepalanya ia berpikir, aku masih teringat ketika asap tebal masih menutup seluruh jagat, pep en hui telah menusuk kului hingga terluka, sedangkan Chen Tiong sama sekali tidak tahu kalau musuhnya hanya gertak sambal belaka dan hanya berdiam diri tak berkutik. Kalau tidak, bukankah sekarang bajingan cilik itu sudah berhasil ditawan? Dengan perasaan rasa dongkol makinya, kedua orang manusia itu gobloknya luar sungguh memalukan mereka sudah mempelajari ilmu silat aliran Seng Sut Hei serta disebut orang Kangau sebagai Bulim Sam Siok, dalam kenyataan mereka semua tidak lebih hanyalah kurcaci yang bernyali seperti tikus. Sialan! Asap hitam membawa udara yang panas berhembus lewat di sisi tubuhnya, ia tabok kening sendiri sambil bergumam, aaaai kenapa tingkah lakuku pada hari ini? Begini tidak genah dan goblok bukannya pergi menyelidiki jejak dari Tian Liong To'alama sebaliknya hanya menggerutu belaka di sini. Beginikah yang dinamakan Hoa Petuo manusia tercerdik di kolong langit? Sepanjang hidupnya sudah terlalu banyak masalah yang sulit dan rumit menimpa dirinya. Setiap kali ia selalu berhasil meloloskan diri dari bahaya maut karena andalkan kecerdasan otaknya. Karena itu terjalinlah suatu kebiasaan untuk memikirkan satu persoalan dengan masak-masak serta mencari sebab-musabab yang sebenarnya sebelum bertindak. Karena kebiasaannya ini seringkali membuat ia tak sanggup menduga duduk perkara yang sebenarnya dari satu masalah, dan malahan sering membuang kesempatan baik dengan siya dua. Sejak Pak In Kui masuk ke dalam perkampungan Tai Biye San Chung, berulang kali rencana besar yang telah disusun olehnya secara masak dihancur lumatkan oleh pemuda itu. Setiap kali pula tindakan si anak muda itu berada di luar dugaannya. Terutama sekali tindakan Pak In Hoi yang menggunakan tabiat banyak curiganya secara beruntun menyerang titik kelemahan tersebut, membuat ia hampir saja menderita kekalahan total di dalam pertandingan adu kecerdikan ini. Karena itu ia mulai mencurigai atas kemampuan dari kecerdasan otaknya. Karena bayangan hitam itulah membuat kakek tua ini kehilangan kemantapan serta ketenangan hatinya tak kalah. Secara tiba-tiba ia bertemu dengan Tian Leong To Alama, kok su kerajaan yang muncul secara mendadak perkampungan Tai Biye San Chungnya. Lama sekali Hoa Pek Tuo berdiri termangu-mangu di tengah kalangan, mendadak ia berseru tertahan dan bergumam kembali, bukankah rombongan dari Tian Leong To Alama terdiri dari tiga orang kenapa yang tertinggal di atas permukaan tanah hanya sebaris telapak kaki belaka lagi pula di atas tanah terdapat segumpal darah sungguh aneh. Tanda petik. Dengan cepat badannya berkelebat ke depan dan mulai melakukan pengejaran mengikuti bekas telapak kaki itu. Dalam keadaan seperti ini dia sudah tidak memperdulikan keselamatan dari Kului serta Tsen Tiong lagi. Apa yang terdapat dalam benaknya hanyalah mencari tahu kemana perginya Tian Leong To Alama yang telah berlalu sambil membawa tubuh Pek In Hui. Lambat sekali langkah Hoa Petuo karena bekas telapak kaki yang tertinggal menimbulkan pelbagai pertanyaan yang mencurigakan dalam hatinya. Baru saja berjalan dua tombak jauhnya mendadak ia temukan kembali segumpal darah kental di atas tanah diikuti bekas telapak kaki Bernoda darah memanjang jauh ke depan dan kian lamur warnanya sehingga akhirnya lenyap tak berbekas. Sinar matelicik terlihat di atas wajahnya, ia tersenyum sinis, pikirnya mereka ingin membuat aku menaruh prasangka bahwa Pek In Hui telah melarikan diri lewat perkampungan sebelah belakang. HMMM belakang perkampungan Tai Biye San Chung adalah tebing yang terjal. Di bawah tebing merupakan sungai dengan aliran air yang deras, siapa yang sanggup melewati tempat semacam itu? Ia mendengak dan tertawa terbahak dua. HAAA, 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 suara di timur memukul barat hanya suatu siasat yang kecil, siasat macam begini pun hendak diperlihatkan di hadapanku, sungguh tolol. Di tengah gelak tertawa yang nyaring ia gerakan sepasang lengannya kemudian tanpa sangsi sedikit pun kakek tua itu berkelebat menuju ke perkampungan sebelah depan. Baru seja bayangan tubuhnya lewat di balik pepohonan dan gelak tertawanya sirap di telan awan, dari balik kegelapan di sisi telaga perlahan-lahan merangkak keluar sesosok bayangan manusia. Wajahnya pucat-pias bagaikan mayat, rambutnya yang panjang terurai ke bawah dalam keadaan yang awut-awutan. Lambat-lambat ia bergerak menuju ke tempat di mana HAAA Pektuo berdiri tadi. Memandang asap hitam yang mulai membuyar di angkasa, orang itu tertawa dingin seraya mengejek HAA Pektuo kembali kau tertipu oleh siasatku. HMM justru aku hendak suruh kau rasakan bagaimanakah siasat suara di timur memukul di baratku ini. Kalau tidak mana bisa kau berikan jalan keluar bagiku untuk melarikan diri lewat belakang perkampungan? Dengan tangan kanan mencekal pedang mustika penghancur Seng Surya, ia sekadarah yang membasahi bibirnya lalu bergumam kembali seorang diri. HAA Pektuo aku hendak suruh kau saksikan dan buktikan dengan metu kepala sendiri bahwa kecerdasan yang dimiliki Pek Inhui masih mampu digunakan untuk dirimu. Pada saat yang bagaimanapun juga aku dapat berdiri di belakang tubuhmu, menjadi cacing dalam perutmu dan mengunti terus dirimu tanpa kau rasakan dan ketahui. Sorot metu menggidikan memancar keluar dari biji metus yanak muda itu, bekas merah darah pada keningnya tampak bertambah nyata, napsu membunuh sudah menyelimuti seluruh benak serta hatinya. Seng Surya condong kebarat meninggalkan bayangan tubuh pemuda itu di belakangnya. Di percepat langkah kakinya menuju ke arah gundukan tanah di belakang telah galok buatau. Pantulan sinar dari kutang pelindung badan yang ia kenakan membiasakan cahaya keperak-perakan yang amat menyilaukan mata. Setelah melewati gundukan tanah, ia tiba di tepi pagar kayu setinggi dua tombak. Suasana di sekeliling sana sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun ia celingukan ke kanan-kiri lalu dengan kelima jari kanannya yang tajam bagaikan jepitan secara tiba-tiba mencengkeram pagar kayu tersebut. Pagar kayu itu semuanya terbuat dari balok-balok kayu yang amat besar, sekalipun begitu cengkeraman jarinya berhasil menembusi batok tadi sedalam dua cun. Sekali jejak kakinya, bagaikan burung elang yang melayang ke angkasa tubuhnya segera berjumpalitan satu kali di angkasa dan segera melayang di atas pagar dan meluncur keluar dari daerah terkurung tadi. Permukaan di bawah pagar kayu merupakan batu-batu kerikil yang tidak rata. Dengan sempoyongan ia berdiri di situ. Untung cepat-cepat ia tahan keseimbangan tubuhnya dengan sarung pedang sehingga seng badan tidak sampai roboh ke tanah. Ia tertawa getir, pikirnya, pada hari-hari biasa pagar kayu setinggi dua tombak tidak akan menghalangi diriku untuk melompatinya. A-A-I-A-I, tapi sekarang, aku harus kerahkan segenap tenagaku dan bersusah payah baru berhasil melompatinya sungguh lihai kepandaian silat dari Hoa Pektuo. Ia tarik nafas dalam-dalam, kesadarannya jadi jernih kembali, pikirnya lebih jauh, aku telah bertaruh dengan Hoa Pektuo. Seandainya dalam jarak 30 li dari perkampungan diriku keburu tertangkap kembali maka sejak ini hari aku tidak akan sipek lagi. Kalau ditinjau dari medan di sekitar tempat ini yang penuh dengan belukar serta bukit yang terjal, jelas tidak gampang bagiku untuk melampaui jarak 30 li. Ia tahu bahwa hingga detik itu Hoa Pektuo masih belum tahu bahwa sifatnya yang terlalu menaruh curiga terhadap segala sesuatu ini merupakan titik kelemahannya yang paling gampang digunakan orang. Kekalahannya selama ini pun tidak lebih karena persoalan itu. Seandainya Allah mau berpikir dengan pikiran yang dingin, maka dengan cepat ia akan merasakan bahwa dirinya sudah tertipu. Pemuda itu tertawa geli, batinnya, kalau bukan sejak kecil aku sering kali pindah rumah sehingga mempelajari pelbagai logat pembicaraan dari berbagai daerah, Tidak nanti aku bisa gertak Hoa Pektuo sehingga lari terbirik dua. Tanda petik. Segulung angin dingin berhembus lewat membawa bau harum bunga yang semerbak. Pek Inhui tarik napas panjang-panjang dan merasakan betapa lapang serta segarnya suasana di situ. Ia termenung sejenak kemudian loloskan pedangnya dan membuat sebuah lubang yang cetek kurang lebih dua dipadi atas pagar kayu tersebut. Dalam sekejap mati ada enam tempat di luar pagar kayu itu telah digali olehnya, hingga sepintas lalu seolah-olah tampak enam buah gua yang tertutup oleh pasir. Memandang hasil pekerjaannya, ia tersenyum mewah, kemudian menyeka keringat yang membasahi tubuhnya dan berlalu menuju ke arah utara. Kedua kakinya melangkah di atas permukaan batu cadas yang keras, dengan perasaan bangga pikirnya lebih jauh, tindakanku ini akan cukup membuat dia jadi amat repot. Menanti ia temukan bahwa lubang tersebut adalah jebakan yang kosong maka cuaca ketika itu tentu sudah gelap. Dalam keadaan seperti itu bila dia ingin mencari tapak kakiku di atas batu cadas yang keras. Haa haa, haa haa, bukankah sulitnya bagaikan mencari jarum di dasar samudera. Batu cadas tadi berlapis-lapis dan memanjang jauh ke dalam. Banyak liang serta celah-celah kecil terdapat pada permukaan batu itu hingga sepintas lalu kelihatan bagaikan sarang laba-laba. Ribuan tahun berselang mungkin tempat ini merupakan sebuah sungai yang amat besar pikir perkinawi oleh sebab itu di sini terdapat begitu banyak batu karang yang berkumpul jadi sebuah bukit. Tiba-tiba ia dengar suara mengalirnya air yang liri berkumandang datang dari arah samping, jelas di sekitar sana terdapat sebuah ngarai yang dalam. Sungguh indah pemandangan di tempat ini. Akanku lihat di manakah letak air terjun tersebut, sebab, kalau keadaanku berada dalam kegembiraan, betapa nikmatnya memandang pemandangan yang begini indahnya ini. Ia percepat langkah kakinya menuju ke arah mana berasalnya suara air tersebut. Untuk sesaat ia telah melupakan bahwa dirinya sedang menderita luka parah. Yang dipikirkan saat ini hanyalah ingin menyaksikan di manakah letak air terjun tersebut. Makin berjalan ke depan makin jauh ia tinggalkan tempat semula, mengikuti suara aliran air tadi ia mengejar terus ke depan hingga napasnya tersengkal-sengkal pemuda itu baru menghentikan langkahnya. Ia rentangkan tangannya menghirup hawa udara ngarai yang segar. Memandangi cahaya keemas-emasan yang ditinggalkan seng surya di balik gunung, pek in hui menghela napas panjang. Sungguh indah pemandangan di senja hari ini, tapi berapa banyak orang yang dapat menikmatinya. A-A-A-I Manusia yang hidup di kolong langit, setiap hari taunya bekerja, berjuang untuk mempertahankan hidupnya, sama sekali tiada kegembiraan serta waktu untuk menikmati keindahan alam ciptaan yang maha kuasa. Alisnya berkerut kencang dan senyuman getir tersungging di bibir, pikirnya lebih lanjut, sayang aku masih memikul tanggung jawab yang sangat berat. Kalau tidak, maka akanku buang semua pikiran dari benaku, akanku jelajai semua gunung yang indah di kolong langit untuk mencari ketenangan serta ketenteraman hidup yang didambakan oleh setiap umat manusia. Tak tahan ia menghela napas panjang pikirnya lebih jauh, sayang kesemuanya itu hanya khayalan belaka. Selamanya umat manusia tidak akan berhasil melakukan apa yang diidam-idamkan dalam hatinya. Setiap saat ia harus mengimbangi keadaan di sekelilingnya dan melakukan pekerjaan yang tidak disenanginya. Setelah melewati sebuah bukit karang yang tinggi, pemandangan di hadapannya tiba-tiba berubah. Seluruh bukit boleh dikata bertautan sama lainnya, seakan-akan sebidang tanah datar. Ia mendongak memandang bukit terjal yang beradapun jauh di sana, memandang pepohonan serta semak belukar yang merimbun di atas dinding. Oh oh sungguh indah pemandangan di tempat ini. Seolah-olah dia telah melupakan keadaannya yang berada dalam bahaya, lupa bahwa ia sedang berusaha melepaskan diri dari kejaran Hoa Pektuo. Pemuda itu mulai melamun dan menghayalkan kejadian yang bukan dua. Mendadak. Suara nyaring bagaikan jeritan naga berkumandang datang dari tempat kejauhan. Sesosok bayangan manusia laksana kilat meluncur tiba diikuti dua sosok bayangan manusia lainnya menyusul di belakang. Pek Inhui terperanjat. Baru saja otaknya berputar kencang untuk mencari jalan keluar, ketiga sosok bayangan manusia tadi dengan memencarkan diri dalam posisi segitiga telah meluncur datang semakin dekat. Dengan hati terkesiap segera pikirnya, sungguh tak ku sangka begitu cepatnya Hoa Pektuo telah menyusul datang kemari, bahkan dua orang yang menyertai dirinya bisa bergerak begitu cepat. Jelas mereka pun merupakan jago-jago bulim yang memiliki ilmu silat sangat lihai. Tanpa berpikir penjang lagi badannya bergerak menyingkir ke sebelah kanan. Setelah ditemuinya sebuah gua, tanpa berpikir panjang si anak muda itu menerobos masuk ke dalam. Luas gua tadi tidak seberapa besar, dalamnya pun hanya mencapai empat depa, persis digunakan untuk menyembunyikan seseorang. Pek Inhui melingkarkan tubuhnya bersembunyi dalam gua tadi. Pedang mustika penghancur Seng Surya dipegang rat-rat di tangan kanan. Ia bersiap sedia hendak melancarkan serangan maut bila mana keadaan memaksa. Baru saja ia menyembunyikan badannya, terdengarlah Hoa Pektuo yang ada di luar telah berteriak keras, Pek Inhui, ayuh keluar. Diikuti suara yang amik nyaring bagaikan genta berkumandang datang dari belakang tubuh kakek tua itu. Hoa Elo, kalau kau berteriak dengan kera begitu, sekalipun Pek Inhui mendengar panggilanmu juga tak akan menjawab, buat apa kau buang tenaga dengan percuma. Kong Yo Heng, kau tidak mengerti betapa keji dan jahatnya manusia yang bernama Pek Inhui itu. Berulang kali ia telah menjebak serta mempermainkan diriku. HMM bahkan ia hendak menggunakan siasat berantai untuk memancing aku menuju ke jalan yang sesat. HAA, 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 orang yang disebut Kong Yo Heng tadi segera tertawa terbahak-bahak. Aku Cia Kak Sinmo baru kali ini mendengar bahwa di kolong langit masih terdapat juga seorang manusia yang berani beradu kecerdasan dengan Hoa Heng. HMM semua umat bulim yang ada di kolong langit pun sudah berada dalam perhitunganmu. Masa menghadapi seorang bocah cilip pun kau tidak mampu. Pek Inhui yang mendengar perkataan itu diam-diam merasa amat terperanjat. Ia tidak menyangka bahwa gembong iblis dari Laut Seng Sud Hai, jago kaum sesat yang terlihai di kolong langit, Cia Kak Sinmo telah ikut datang pula di sana. Dengan perasaan terperanjat segera pikirnya, jangan-jangan orang ketiga yang menyertai mereka bukan lain adalah istrinya Pek Giyok Yenmo. Saking gentar dan takutnya terhadap gembong iblis yang sudah hampir 70 tahun lamanya menggentarkan dunia persilatan ini, tanpa sadar si anak muda itu mencekal pedangnya semakin kencang. Segenap perhatian serta tenaganya dipusatkan pada ujung senjata tersebut. Angin malam berhembus sepoi-sepoi membawa suara seri yang bergemerincingan, seolah-olah terbuai oleh hirama lagu yang lembut dan merdu. Tapi dalam benaknya saat ini sama sekali tiada minat untuk menikmati keadaan tersebut. Apa yang terpikir olehnya hanyalah bagaimana caranya melepaskan diri dari incaran ketiga orang gembong iblis itu. Dalam keadaan seperti ini Pek Inhui tak berani bernafas terlalu keras. Ia himpun semua kegugupan hatinya di dasar lubuk kemudian memencarkan ke dalam setiap urat dan setiap jalan darah. Lama-kelamaan ia mulai melupakan keadaan di sekitarnya. Segenap perhatian dan kekuatannya telah terhimpun di dalam senjata dan telapaknya. Tiba-tiba, dari balik irama air yang berpautan dengan hembusan angin berkumandang datang suara dentingan irama hiam yang tajam. Suara tersebut seakan-akan dua bilah pisau belati yang sangat tajam menembusi ulu hatinya, membuat hatinya bergetar dan sekujur tubuhnya gemetar keras. Diikuti suara permainan hiam itu kian lama kian bertambah tajam dan bertambah lengking. Seluruh angkasa pura telah dipenuhi oleh irama yang tak sedap didengar itu. Otot serta kulit badan Pek Inhui mulai berkerut. Dengan penuh penderitaan ia bongkokkan pinggangnya, ia tetap bertahan dengan segenap tenaga. Ia berusaha agar suara rintihannya jangan sampai kedengaran oleh ketiga orang itu. 0-0-0-0-14 Hoa Petuo Seruan seorang perempuan yang tinggi melengking berkumandang ke angkasa menembusi suara hiam yang belum buyar. Kau mengatakan bahwa Pek Inhui pasti sudah lari ke tempat ini, mengapa irama hiamku tidak berhasil memaksanya keluar dari tempat persembunyian. Hujien Sahut Chiaka Sinmo dengan nada keras Hoa Elo pun berhasil dikelabui oleh Pek Inhui apalagi permainan Hang Lui Chowmu barusan, sudah pasti tak akan berhasil memancing kemunculan manusia licik ini. Pek Inhui yang mendengar perkataan tersebut diam-diam tertawa getir. Dia buka bibirnya dan muntahkan darah segar yang telah ditahannya selama ini. Setan ini, bajingan keparat maki Pek Giyok Jienmo dengan penuh kegusaran kau berani mengatakan permainan hiamku tidak becus. HMM, dahulu kau masih memuji-muji permainan hiamku yang dikatakan menyerupai permainan para bidadari. Sekarang kau berani pandang enteng aku si iblis hiam kemalah hijau. HAAA, HAAA, HAAA. Hujien itu kan soal tempo dulu. Bayangkan saja dahulu wajahmu cantik jelia bagaikan bida dari iang turun dari kahyangan. HMM, sekarang coba bercerminlah bagaimanakah tampangmu itu. Setan tua, ceriwis benar mulutmu yang musang. Kau toh sudah tahu bahwa usia Elo Onio tahun ini sudah hampir mencapai 80 tahun, mana bisa dibandingkan semasa masih berusia 18 tahun. Kenapa kau tidak bercermin pula? Lihatlah tampangmu yang kurus kering macam tampang monyet itu, jelekmu melebih diriku berkali-kali lipat. HMM bisa-bisanya mengatakan tampang Elo Onio jelek? Hujien, aku toh tidak mengatakan kalau wajahmu jelek, cuma tidak secantik tempo dulu. Kentut busuk makmu. Lebih baik tak usah jual tampang lagi di hadapanku. Dahulu kau pun seorang keparat cilik yang gundul, berkaki telanjang dan sekujur badan penuh dengan kudis. Semuanya salahku sendiri kenapa mataku tak berbiji dan sudikawin dengan kasih setan tua. HMM, sialan. Suara dari Cinkaksin mau jadi semakin lemah, buru dua bisiknya lirih, sudah, sudahlah. Hujien janganlah kau korek-korek kejelekenku hingga pada dasarnya mau. Bukan. Cilis, siapa yang jadi istrimu? Istrimu sudah modar di tangan ketiga orang setan tua dari luar lautan. Tempo dulu aku toh tidak sengaja hendak suruh kau rasakan jotosan ilmu kean bun kien seh dari taici si keledai tua itu. Aku kan terpaksa harus menghindar karena terdesak oleh ilmu setan poh giyok kengnya poh giyok cu. HMM mengungkap persoalan masa silam, hatiku merasa semakin dongkol, seandainya wajahku pada masa yang lalu tidak terluka oleh pasir emas, mana mungkin aku bisa menelan kekalahan di tangan Tian Tai Loosye. Kemudian aku pergi ke gunung Tian San untuk mencari teratai salju, kau pun tidak berhasil mendapatkannya. Karena itulah wajahku tak dapat pulih kembali seperti sedia kala. Apalagi soal itu. Sekalipun perkataan itu diutarakan sangat cepat, tetapi suaranya tetap lembut dan merdu, dan walaupun ucapannya kotor namun masih sedap kedengarannya. Dalam pada itu tupek in hui yang bersembunyi di balik gua sedang merasa pusing kepala karena irama hiem dari pek giyok jienmu. Dia tahu apabila harus mendengarkan irama hiem itu lebih jauh, maka jantungnya pasti akan pecah dan mati binasa. Siapa sangka pada detik yang amit kritis itulah Seng Sud Hei yang mau telah cekcok sendiri. Dari percekcokan itulah, ia bisa bayangkan bagaimanakah wajah pek giyok jienmu saat itu serta sikap Chiaka Sinmu yang serba kikuk dan jengah. Tapi, secara tiba-tiba ia teringat kembali akan diri Hoa Pektuo, segera pikirnya, sudah begini lama sepasang iblis dari samudera Seng Sud Hei cekok, kenapa tidak kedengaran suara dari Hoa Pektuo sepantasnya ia menasehati mereka berdua dengan beberapa patah kata. Berpikir demikian, ingin sekali ia melongo keluar dari tempat persembunyiannya untuk melihat siapa yang sedang dilakukan Hoa Pektuo pada saat itu, namun ketika teringat kembali akan kelicikan serta kecerdikan si kakek tua itu, dengan cepat ia batalkan niatnya kembali. Sesaat kemudian suasana di atas tebing batu karang pulih kembali dalam kesunyian, suara cekok dari sepasang iblis itu pun tak kedengaran lagi seolah-olah mereka sudah jauh meninggalkan tempat itu. Kesunyian yang mencekam seluruh jagad ini sangat menekan perasaan batin Pekinhui. Suasana di atas tebing makin sunyi hatinya semakin tegang dan batinnya semakin tersiksa. Ia takut secara tiba-tiba Hoa Pektuo memperlihatkan siasat keji lain yang memancing dia masuk dalam jebakan. Perlahan-lahan tangan kirinya merogoh ke dalam saku ambil keluar tiga batang senjata rahasia naga emas, batinnya, seandainya jejakku diketahui oleh mereka, maka pertama-tama akanku suruh mereka rasakan dahulu bagaimana lihainya senjata rahasia naga emas. Angin malam berhembus sepoi dua. Di bawah sorot cahaya rembulan yang redup tampaklah bayangan bukit cadah seakan-akan berubah jadi sesosok iblis yang sedang mengincar Pekinhui dalam persembunyian. Ia tertawa getir, pikirnya sungguh kasihan nasibku, setiap kali aku harus berusaha mencari jalan hidup di bawah pengejaran orang. Setiap kali malaikat lemaut tertawa mengejek di hadapanku, keadaanku tidak jauh berbeda bagaikan seekor tikus kecil yang selalu melarikan diri dari jangkauan cakar kucing. Angin malam yang dingin berhembus lewat, ia menggigil dan bergidik, bulu kuduknya pada bangun berdiri. Kenapa aku harus menggerutu dan memikirkan hal yang bukan-bukan? Dan aku percaya malam ini pasti berhasil melepaskan diri dari bahaya maut, karena malaikat penyelamat selalu menjaga keselamatan serta keamananku. Dengan tenang ia menanti, menanti datangnya lemaut yang mencabut jiwanya. Kerlipan kunang-kunang nan jauh di situ berkelebat ke sana kemari bagaikan api setan di pekuburan. Dia merasa seolah-olah ada metu iblis yang sedang mengincar dirinya. Mendadak ia tersentak kaget. Sekarang ia dapat melihat jelas bahwasannya kerlipan kunang-kunang yang dikhayalkan sebagai metu iblis tadi berubah jadi sepasang biji metu yang penuh memancarkan cahaya kekejaman, kerlipan metu yang menggidikan dengan penuh perasaan dendam sedang menatap dirinya tak berkedip. Kini, ia yakin 100% bahwa ada sepasang manusia sedang mengintip gerak-geriknya dan setiap saat siap menerkam dirinya. Tak usah dilihat lebih jauh ia sudah mengerti siapakah orang itu, pedangnya segera dilintangkan di depan dada siap menghadapi segala sesuatu yang tidak diinginkan. HMMM. HMMM Hoa Petuo perlahan-lahan bangkit dari kegelapan, lalu menjengek dengan nada dingin keparat cilik, kau masih ingin melarikan diri kemana lagi. Pet Inhui menggetarkan telapak kirinya siap mengambilkan senjata rahasia naga emas yang digenggamnya, tapi dengan cepat satu ingatan berkelebat dalam benaknya. Ia batalkan maksud tersebut dan segera masukkan kembali senjata rahasia tadi ke dalam saku, kemudian dengan dada lapang meloncat keluar dari tempat persembunyian. Hoa Petuo tertawa dingin, hee, 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 sekalipun kau licik dan banyak akal, jangan harap bisa melepaskan diri dari cengkeram loohu. HMMM, Pet In. Hui tahukahkah sudah berapa lama loohu mengincar dirimu dari situ? Pet Inhui mendengu sinis. Ia dongakan kepalanya dan perlahan-lahan melangkah ke atas batu karang. Meskipun hatinya berdebar-debar tetapi menghadapi tantangan perang menjelang kematiannya, ia malah tidak gentar, hatinya makin lama semakin tenang. Memandang bayangan panggungnya Hoa Petuo ia tertawa dingin, melangkah demi selangkah diapun meloncat ke atas batu cadas yang bidang tersebut. Terima kasih telah menonton!